Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman generasi emas Kembali lagi bersama kami di acara Podgemas Podcast generasi emas Dalam acara podcast kali ini Kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru SMA Negeri Satu Babakan di tahun 2023 Sebelum itu perkenalkan dulu Saya Muhammad Yusri Lenwar Putra sebagai moderator Nah pada acara kali ini Kita kedatangan tamu sekaligus narasumber kita nih Beliau adalah orang yang terkenal di SMA Negeri Satu Babakan Beliau juga sudah berada di SMA Negeri Satu Babakan Sangat lama di SMA ini Beliau juga posisinya cukup penting loh guys di PPDB kali ini Beliau adalah Bapak Sutopo Prianto SPD Nah peran Bapak Peran Bapak di PPDB ini apa sih Pak? Ya kebetulan Bapak menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA Negeri Satu Babakan ini Dan posisi Bapak di PPDB ini sebagai ketua pelaksanaan BPDB SMA Negeri Satu Babakan ini Oke Langsung ke pertanyaan saja Di tahun ini ada berapa tahap sih Pak untuk pendaftaran di SMA Negeri Satu Babakan? Ya pada dasarnya PPDB SMA sejama bahan itu sama Karena kita mengacu pada aturan dari provinsi Bahwa BPDB di SMA Negeri Satu Babakan SMA-SMA lain itu Terdiri dari dua tahap Tahap pertama dan tahap kedua Seperti itu Untuk tahap pertama nanti akan dimulai pada tanggal 6 Juni Sampai 10 Juni itu pendaftaran Dan nanti berakhir sampai tanggal 23 Ngomong-ngomong jalur BPDB itu jalur apa? BPDB setiap tahapnya mempunyai jalur yang lebih beda-beda Untuk tahap pertama itu kita ada tiga jalur utama Jalur utama yang pertama adalah jalur afirmasi Dimana jalur afirmasi ini terdiri dari tiga sub Ya tiga bagian Yang pertama adalah jalur keluarga ekonomi tidak mampu Terus yang kedua adalah jalur ABK Anak perbutuhan khusus atau yang bakat istimewa Terus yang terakhir Ini ada kondisi tertentu Jadi kondisi tertentu itu adalah bagi siswa yang mengalami benda-benda alam Nah kondisi tertentu itu juga termasuk tentang penanggulangan bencana COVID-19 Itu juga masih termasuk dalam kuota atau jalur di kondisi tertentu Itu itu untuk yang afirmasi Untuk yang kedua ada jalur ke perpindahan orang tua atau anak burung Nah itu adalah ditujukan untuk siswa yang orang tuanya itu sebagai tenaga pendidik Ya itu bisa datang ke jalur tersebut Dan yang perpindahan waktu itu Apabila orang tuanya itu ditugaskan Jadi oleh suatu perusahaan atau pemerintah Masuk ke jualnya sini Misalnya tadinya dari luar kota Itu dipindahkan ke sekitar wilayah babakan sini Nah itu nanti anaknya apabila mau sekolah Itu bisa menggunakan jalur tersebut Terus yang terakhir Masih tahap satu itu ada jalur prestasi Nah jalur prestasi itu nanti akan dibagi menjadi dua Yaitu prestasi akademik Yaitu nanti kita pakai jalur rapor Dan yang berikutnya adalah prestasi yang non-akademik Yaitu prestasi yang kejuaraan-kejuaraan Sedangkan yang tahap dua Itu nanti dimulai Nanti mulai tanggal 26 Juni Sampai nanti terakhir itu Sekitar tanggal Juli ya Juli Tanggal 10 Juli itu sudah mulai Daftar ulang Nah itu khusus Tahap dua itu khusus jonasi Junasi itu berarti yang menentukan jarak Apa ya menentukan seleksi itu adalah jarak Dari tempat tinggal atau rumahnya itu ke sekolah Seperti itu Oke Pak Untuk jalur jonasi itu sendiri Dari mana Jarak 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 Jalur jonasi itu Dari yang terdekat gitu ya Sampai yang terjauh Nanti akan diuruskan Sampai dari yang terdekat sampai yang terjauh Nah nanti yang akan dipotong adalah Sampai batas kuotanya Seperti itu Nah misalnya jarak jenasi ini Kita 50% Jadi kita SMA 1 babakan itu Tahun ini akan menerima 11 rombol 11 rombongan belajar Jadi kalau rata-rata 1 rombolnya itu 36 Jadi akan menerima 396 siswa Ya 396 siswa Nah sedangkan 50%nya itu adalah 198 siswa Nah nanti misalnya Dari jarak yang terdekat sampai nomor 196 siswa Itu yang nanti akan dimasuk Tahun lalu Tahun lalu itu jarak Yang terdekat untuk jenasi itu Hanya 2,2 kilo Ya 2,2 kilo Nah hampir Sedangkan untuk jalur ketem Yang ekonomi dan mapu itu hanya 1,9 kilo Sedangkan untuk yang kondisi tertentu Itu masih jauh ya 8 kilo Dan untuk yang anak guru itu 6 kiloan Seperti itu Jadi lumayan dekat Kalau 2,9 kilo itu Kalau ke arah utara Tanah itu paling kecamatan Yang kecamatan gembang Sampai batas kecamatan gembang Sedangkan ke arah selatan Itu pasar lebih sedikit Dan akan torpos babakan Lebih segitu Itu berarti radius ya Berarti radius itu berarti memutar Ada batas sulayah barat Tadau Dan jarak yang sama Untuk jalur afirmasi Abekan Prestasi dan jonasi Itu biasanya Lebih banyak Peminatnya di jalur afirmasi Peminat yang mendaftar terbanyak Tentu saja Jonasi Karena jonasi itu persentasinya besar 50% Jadi itu lebih banyak Sedangkan di tahap pertama Biasanya itu yang paling banyak Itu dari rapor Ya karena Siswa-siswa sekitar Yang mau daftar pakai jalur rapor Itu lumayan banyak Peminatnya Nah berikutnya adalah jalur Ketem Ekonomi tidak mampu Yang mendekat kartu KIP Kartu KIP Kartu PraKS Kartu Yang dari Dinsos Dinsos Yang Pusat Apa Yang dari desa Pusat Sos Itu juga lumayan Lumayan banyak Peminatnya Disitu Berapa persen Kemungkinan Diterimanya Siswa baru Di setiap jalur Ya Saya mau Dinsos Dari tahun ke tahun itu Hampir Diterima Teratus persen Jadi tidak ada Jalur yang kosong Ya Karena apa Karena ada Sistem Perpindahan Kuota Apabila jalur Tertentu itu Tidak ada Peminatnya Peminatnya Contohnya Kayak tahun kemarin Itu yang ABK Itu kan tidak ada Dengan jalur itu Nah Ketiri Kuota Jalur ABK itu Akan dilimpahkan Dilimpahkan ke Jalur Yang masih Sama Yang masih Yang masih Yaitu yang ketem Ataupun yang Seperti itu Karena ketem itu kan Banyak peminatnya Jadi otomatis Nanti Kuotanya juga Akan Terpenuhi Bahkan Lebih Nah Nanti kalau Jalur ABK itu Kosong Akan ditambahkan Ke atas Jalur ketem tersebut Nah Tahun kemarin Ya Bukan Sama seperti Tahun sebelumnya Alhamdulillah Sama ketubah Bahkan Masih menjadi Prioritas utama Ya bagi masyarakat Untuk bisa Masuk ke sini Sehingga Seluruh jalur itu Akan penuhi semua Bahkan Lebih Nah Kita itu Bisa Sampai Tiga kali lipat Dari kuota yang Diterima Sebenarnya Mendaftar Ya Yang mendaftar itu Sudah sampai Tujuh Tujuh ratus Orang Yang diterima Tiga ratus sekian Jadi Sampai Tiga ratus Tiga kali lipat Seperti itu Jalur afirmasi Zonasi Dan prestasi Itu Masih-masihnya Ada berapa kuota Oh ya Masalah kuota Untuk Jalur afirmasi Kita Sekitar 20% 20% Itu Tiba-tiba Jadi Tiga Yaitu Yang ketem Itu 12% 12% Dan matian 48 siswa Terus Untuk yang Jalur APK CP Dan Pangkat Istimewa Jadi Itu Tiga persen Tiga persen Itu berarti Sebelah Siswa Sedangkan Untuk Menisi tertentu Itu adalah 5% Itu adalah 20 siswa Sedangkan Untuk Nilai Untuk Perpindahan Orang Tua Itu 5% Sekitar 20 siswa Sedangkan Untuk Prestasi Itu 25% Dibagi Menjadi 2 15% Nilai Rapot 60 Siswa Dan 10% Untuk Kejuaraan Itu 39 Siswa Sedangkan Untuk Jonasi Itu 50 Jadi 198 Siswa Itu Jadi Kuota PPTB Tahun Ini Dia Pantas Saja Lebih Banyak Peminat Ya Pak 50% Karena Saking Karena Banyak Persentasenya Itu Jadi Peminat Jadi Lebih Banyak Nah Adik-adik Mau ikut Jalur Mana Bisa Cek Aja Langsung Nah Rekomendasi Dari Bapak Sendiri Yang Banyak Itu Namun Akses Mas Itu Sangat Besar Pak Ya Yang Paling Penting Yang Perlu Diketahui Oleh Adik-adik Adik-adik Harus Tahu Kekuatan Terbesar Yang Dibiliki Misalnya Gini Kalau Rumahnya Dekat Sini Daerah Sasak Daerah Dongpiong Cuma Sebelah Sini Itu Lebih Baik Pake Jalur Dan Itu Kekuatan Terbesar Dan Kalau Rumahnya Jauh Biar Pabuara Biar Tentu Biar Lagi Yang Sekolah Sekolah Dari Situ Otomata Harus Punya Kekuatan Yang Lain Ya Harus Punya Kekuatan Yang Lain Jalur Rapun Bagian Rekin Satu Rekin Dua Rekin Tiga Kelima Besar Di Setiap Kelas Boleh Coba Di Jalur Sebut Nah Kalau Sudah Punah Juara Lomba Apapun Seminimal Sejelah Tingkat Kabupaten Juara Satu Juara Tiga Maupun Apa Kejuaraan Yang Perorangan Individu Maupun Yang Bergu Itu Bisa Berarti Menggunakan Jalur Prestasi Kejuaraan Nah Jadi itu Adik-adik Harus Kau Kekuatan Adik-adik Ada Dimana Jangan Memaksa Ya Jangan Sampai Kita Salah Jalur Sampai Kita Salah Jalur Nah Tentu saja Kalau Biasanya Masa Jalur Itu Semua Jalur Itu Hampir Semuanya Terpenuhi Ya Hampir Semuanya Itu Banyak Peminat Makanya Kita Kalau Yang Namanya Sebuah Kompetisi Otomatis Harus Yang Paling Kuat Kita Keunggulan Kita Yang Paling Kumpul Itu Dimana Nah Untuk Adik-adik Yang Rumahnya Berjarak 2,8 Kilometer Itu Jangan Memaksa Untuk Memakai Jalur Zona Sia Itu Kemungkinan Kecil Keterimanya Ya Kalau Berdasarkan Data Tahun Kemarin Kita Tahun Ini Bisa Jadi Data-data Yang Bapak Sebutnya Di Antas Itu Bisa Berbeda Karena Ada Perubahan Data Data Batas Minimal Batas Maksimalnya Untuk Persyaratan BPDB Tahun Ini Apa Sampai Oh Persyaratan BPDB Tahun Ini Ada Dibatuk Menjadi Dua Yang Pertama Pertama Pesaratan Umum Pesaratan Umum Ini Ada Sekitar Lima Pesaratan Yang Pertama Adalah Surah Ijazah Kalau Belum Dapat Ijazah Mungkin Bisa Dibati Surah Keterangan Lulus Kalaupun Itu Tidak Ada Juga Bisa Diganti Dengan Kartu Ujian Sekolah Terus Yang Berikutnya Adalah Kartu Lahir Yang Berikutnya Adalah Kartu Keluarga Itu Minimal Satu Tahun Tanggal Penerbitan Beritu Nah Kalau Di bawah Satu Tahun Tapi Tidak Merubah Ya Tidak Merubah Alamat Atau Apapun Itu Bisa Bisa Dilampirkan Juga Kartu Keluarga Yang Lama Atau Surat Keterangan Domisili Dari Desa Setempat Dan Yang Terakhir Adalah Surat Tanggungjawab Beklak Pantua Dan Buku Rapat Nah Sedangkan Yang Umum Ya Umum Itu Berarti Seluruh Siswa Itu Harus Harus Punya Data Persahatan Itu Nah Sedangkan Yang Khusus Apabila Memilih Jalur Jalur Tentu Misalnya Jalur Afirmasi Ketam Itu Harus Punya Kartu Kesejahteraan Kesejahteraan Atau Kartu Sumbako Murah Bisa Untuk APK Misalnya Keterangan Khusus Itu Saja Harus Ada Surat Keterangan Dari Akhi Yang Mendiang Usah Tersebut Memiliki Keputuhan Khususus Sedangkan Untuk Yang Kondisi Tertentu Itu Saja Misalnya Untuk Siswa Korban Bencana Alam Surat Keterangan Dukis Silih Ataupun Untuk Yang Orang Tuanya Sebagai Satgas Covid Surat Tugas Dari Instansi Pemerintah Malini Rumah Sakit Yang Menugaskan Seperti Itu Nah Sedangkan Sarat Khusus Yang Lain Untuk Anak Guru Itu Kan Harus Surat Tugas Kepala Sekolah Yang Menanggarkan Orang Tugas Guru Sedangkan Untuk Yang Rapot Tentu Saja Harus Ada Rapot Yang Keduala Harus Ada Pihak Khusus Yang Perlu Disiap Menurut Menurut Bapak Sendiri Pendaftaran Ke SMA Ini Lebih Baik Dengan Pihak Sekolah Dari Bukama Tahun Yang Lalu Kita Menerapkan Pendaftaran Itu Dilakukan Di Sekolah Asal Hal Ini Di SMP Asal Untuk Meminimalisir Protokol Penanggulangan Covid Untuk Menghindari Kerumunan Dari Semenjak Pandemi Itu Sekolah Asal Tapi Apabila Suatu Masalah Misalnya Pihak Sekolah Asal Tidak Bisa Mengakses Atau Cari Internetnya Buruk Atau Seperti Apa Itu Masih Bisa Datang Kami Didaftar Dijual Itu Di SMA Seperti Itu Jadi Perbedaan PPDB Dengan Tahun Lalu Itu Apa Bapak Pada Dasarnya Itu Sama PPDB SMA SMA Lain Itu Pada Dasarnya Itu Sama Karena Kita Menerapkan Sistem Online Jadi Semua Pendaftar Bisa Mendaftar Sendiri Walaupun Tidak Dibantu Oleh Sekolah Asal Sudah Bisa Bisa Kadang-kadang Pihak Sekolah Asal Itu Biasanya Kolektifkan Kolektifkan Pendaftaran Supaya Bisa Diperbedaan Diperbedaan Karena Kan ada Beberapa Berkas Juga Yang Di Scan Di Upload Kadang-kadang Kalau Beberapa Orang tua Yang Tidak Paham Kan Nanti Tidak Akan Bisa Itu Adalah Sekarang Bantas Prestasi Kejuaraan Tahun Lalu Itu Hanya Dibatasi Maksimal Tiga Tahun Jadi Hanya Kejuaraan Yang Diterim Yang Dilaksanakan Saat Anak Tersebut Kelas Tujuh Lapan Sini Ya Dan Batas Minimalnya Lima Bulan Terakhir Enam Bulan Terakhir Untuk Tahun Sekarang Ya Sama Nah Tapi Tahun Sekarang Itu Ada Perubahan Ya Bisa Sampai Lima Tahun Ya Jadi Kelas Ya Kelas Empat Kelas Lima SD Enam SD Kelas Tujuh Kelas Dapat Kelas 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 Nah Kenapa Sekarang Lima Tahun Kita Tiga Tahun Pandemi Seperti Tiga Tahun Pandemi Tanpa Kejuaraan Hanya Itulah Kenapa Sekarang Biaga Prestasi Kejuaraannya Bisa Sampai Lima Tahun Itu Perbedaan Yang Terbesar Untuk Yang Lainnya Sama Proses Pesaratan Sama Aplikasi Tuga Yang Dikunakan Sama Nah Keluangan Yang tadi Mas Sini Dengan Jalur Prestasi Itu Lebih Banyak Keluang Karena Lima Tahun Kebelakang Dari Sekarang Untuk Pengumuman BPDB Tahap Satu Itu Kapan Sekarang Oh Ya Untuk Tahap Satu Pengumumannya Itu Tahap 20 Juni 20 Juni Pendaftaran Kan Tahap 6 Sampai Tahap 10 Sepuluh Proses Selama Satu Minggu Proses Perkasi Proses Terus Perankingan Terus Kita akan Diumumkan Tanggal 20 Juni Nanti Akan Dapat Telang Tanggal 21 Sampai Tanggal 23 Dan Nanti Tahap Duanya Pengumumannya Itu Tanggal 6 Juli 2023 Daftar Ulangnya Tanggal 10 Sampai Tanggal 11 Juli Untuk Tahap 2 Sama Maksudnya Tadi Gitu Ya Tanggal Tahap Juli Nanti Daftar Ulangnya Tanggal 10 Sampai 11 Juli Adik Adik Baru Diterima Sekiranya Berapa Sebiaya Harus Dikluarkan Adik Baru Nah Pada Dasarnya Penerimaan Peserta didik Baru Itu Tidak Dibungut Biaya Saat Masaranya Tapi Setelah Dinyatakan Diterima Nah Biasanya Ada Kebutuhan Yang harus Dimiliki Oleh Peserta didik Yang terkait Dengan Seragam Kas Sekolah Nah Makanya Yang harus Disiapkan oleh Orangguah Peserta didik Untuk Menyiapkan Seragam Keperluan Untuk Sekolah Untuk Siswanya Sendiri Nah Biasanya Juga Ada Beberapa Kegiatan Juga Di awal Tahun Seperti Pelaksanaan Temah Blok Peramukaan Yang membutuhkan Biaya Untuk Jarap Sudah Jalur Sudah Kira-kira Pasti Adik-adik Ini Bakal Batas Nilai Rapot Berapa Sudah Oh Ya Tahun Kemarin Prestasi Rapot Bapak Itu Jarak Batas Tertinggi Jadi Prestasi Itu Ya Sebelum Nilai Dilihat Dari Perjalan Perlu Dijelaskan Bahwa Nilai Rapot Itu Nanti Akan Ada Sepuluh Malam Pelajaran Yang Di Input Ke Sistem Ya Ada Tujuh Malam Pertama Rompok A Ada Pendidikan Agama Ada Bahasa Indonesia Ada Bahasa Inggris Terus Ada Matematika Ada IPA Ada IPS Seperti itu Nah Setelah itu Ditambah Tiga Mapple Ya Tiga Mapple Rompok B Kesini Budaya Olahraga Dan Karya Ya Entah Kalau misalnya Karya Tidak ada Yang Bilih Yang Lain Yang 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 Dari Sepuluh Mapple Itu Setiap Semester Itu Akan Dirata Jadi Lima Semester Jadi Kelas Tujuh Dua Semester Kelas Dapannya Dua Semester Kelas Sembilannya Semester Pertama Semester Pertama Itu Dirata Rata Nah Yang Dijadikan Poin Penilaian Adalah Jumlah Di Rata Lima Semester Pertama Nah Tahun Kemarin Yang Tertinggi Itu Adalah 445 Ya Komah 96 Jadi 445 Komah 96 Sedangkan Untuk Yang Terendah Tahun Kemarin Itu Kita Petas Terendah Itu Adalah Di 421 Komah 8 Jadi Kalau Di Rata Ratakan Sekitar 83 9 Nilai Rata Rata Setiap Semesternya Seperti itu Nah Nilai Adik Berapa Dih Sudah Di Atas Itu Belum Nah Tapi Bisa Jadi Itu Berbeda Ya Karena Setiap Tahun Yang Masuk Kan Nilai Rapor Pasti Akan Berbeda Kemarin Ya Tapi Itu Sedihkan Ancak Ancak Kalau Sudah Rata Ratanya 97 Sudah Bede Rata 90 Itu Sekali Tapi Untuk Yang Rata Ratanya 84 85 Ya Masih Kadang Kalau Beruntung Ya 25 Masih Keluar Keluar Seperti Itu Untuk Mekanisme Terulangan Itu Bagaimana Mekanisme Kita Menggunakan Di website Provinsi Di BPDB Jambat Prof. Go. Id Tinggal Klik Aja Di Carian BPDB Jambat BPDB Jambat Prof. Go. Id Seperti Itu Di Aplikasi Website Tersebut Nanti Kita Bisa Bendaftar Baik Itu Secara Kolektif Sekolah SMP Sekolah Kesal Maupun Secara Mandiri Sendiri Kurikulum Yang Bindakan Di SMA Negeri Satu Bapak Ini Kurikulum Bapak Ya Dari Tahun Kemarin Tahun Sekarang Yang Sedang Berjalan SMA Negeri Satu Bapak Sudah Meneramkan Kurikulum Yang Bapak Yaitu Kurikulum Merdeka Ya Itu Di Kelas 10 Sudah Menggunakan Kurikulum Merdeka Sedangkan Di Kelas 11 Dan Kelas 12 Itu Masih Menggunakan Kurikulum Masih Yang Nah Kita Satu-satunya Di Wayah Terpon Timur Yang Kita Menggunakan Kurikulum Merdeka Pertama Ya Alhamdulillah Seperti itu Jadi Perbedaan Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Itu Cuman Kurikulum Ya Jadi Kurikulum Merdeka Itu Kan Ya Adalah Kurikulum Yang Diterapkan Pemerintah Jadi Yang Digagas oleh Pak Menteri Nadiem Makarim Yang Perbedaan Utamanya Adalah Belum Ada Penjurusan Ya Perbedaan Utamanya Belum Ada Penjurusan Di Kelas 10 Itu Masih Belajar 4 Masih Belajar Masih Belajar Fisika Belajar Biologi Belajar Sejarah Masih Belajar Tapi Semuanya Itu Belajari Nah Nanti Baru Di Kelas 11 Ada Penjurusan Perbedaan Utamanya Antara Kurikulum 2013 Dengan Merdeka Adalah Ada Apa Penerapan Project Pengawas Penerapan Projek Belajar Jadi P5 Seperti Ada Beberapa Tema Yang harus Dilakukan Projek Pengenalan Profil Belajar Padasila Tersebut Yang harus Dilakukan Oleh Sekolah Kesetan Di Kelas 10 Itu Yang Kadang-kadang Nanti Membuat Project Tema Bapak Itu Tema Tentang Budaya A Itu Sudah Disusut Perkulung Dalam Tahun Itu Kelas 10 Bakal Membuat Project Berapa Kali Yang Dianjutkan oleh Pemerintah Minimal Itu Tiga 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 Kali Perasan Projek Minimal Biasanya Projek Itu Kalau Sudah Jadi Bakal Ya Pada Yang Yang Lebih Diutamakan Adalah Proses 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 Dari Projek Yang Diambil Mulai Dari Tema Terus Mencari Ide Seperti Apa Terus Mencari Produk Seperti Apa Membuat Produk Terus Pelaborasi Arah Siswanya Terus Bagaimana Kalau Misalnya Produk Yang Dupa Makanan Lebih Bisa Memasak Seperti Itu Yang Pada Intinya Adalah Siswa Sisi Yang Melakukan Projek P5 Itu Bisa Memiliki Nilai-nilai Yang Dibarakan Di Projek P5 Itu Dimana Ada Nilai Potong Royal Nilai Integritas Bagaimana Apa Keimanan Terhadap Tuhan Yang Maesah Nilai Kolaborasi Nilai Berbikin Kritis Itu Yang Diharapkan Jadi Sesuai Apa Ya Tujuan Tujuannya Jadi Nilai Utamanya Itu Bukan Tentang Projek Tapi Tentang Bekerja Sama Proses Yang Dilakukan Peserta Didik Dan Nilai Bisa Dihambil Nilai Misalnya Nilai Berkom Royong Nilai Apa Perkemenekaan Globalnya Seperti Itu Jadi Itu Yang Supaya Kedepannya Siswa Sisi Bukan Itu Bisa Memiliki Karakter Yang Baik Dan Menang Song Generasi Mas Indonesia Di Tahun 2040 Nah PPDB Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Sebelumnya Kira-kira Kesalahan Apa Yang Sering Dilakukan Orang Tua Nah Yang Pertama Yang Tadi Sudah Disebutkan Bapak Di Awal Bahwa Jangan Sampai Salah Milih Jalur Itu Kadang-kadang Kesalahan Pertama Itu Salah Milih Jalur Terus Yang Kedua Adalah Kadang-kadang Kalau sudah Salah Milih Jalur Jalur Beberapa Orang Tua Itu Masih Memaksakan Genda Yang Memaksakan Genda Menghalalkan Berbagai Macam Cara Untuk Bisa Masuk Sedangkan Kalau Kita Sudah Menggunakan Sistem Konten Sehingga Tidak Ada Peluang Di Situ Untuk Bisa Memasukkan Disasisi Di Luar Dari Jalur Kalau Jalur Belakang Jalur Samping Jadi Kadang-kadang Orang Tua Masih Memaksakan Terus Yang Berikutnya Adalah Jangan Kalau Sudah Dinyatakan Diterima Harus Daftar Ulang Karena Kalau Tidak Daftar Ulang Dianggap Muturkan Diri Jadi Nanti Sudah Diterima Tenang-tenang Aja Terus Berikutnya Ini Contoh Tahun Kemarin Apabila Dia Berniat Mau Membundurkan Diri Di tahap Pertama Itu Itu Harus Melapor Melapor Di sekolah Yang Diterima Contohnya Gini Tahun Kemarin Ada Kasus Seperti Di tahap Pertama Anak Tersebut Daftar Menggunakan Jalur Rapot Jalur Rapot Ada Dua Pilihan Pilihan Sekolah Pilihan Pertama Di SMA Sedubapakan Pilihan Dua Di SMA Sekitar Di SMA Bapak Nilainya Nggak Nyampe Dia Diterima Diterima Sedangkan Dia Rumahnya Dekat Di Sasat Dalam Otomatis Kan Kalau Dia Ikut Tahap Kedua Gondasi Itu Kan Pasti Diterima Di SMA Bapak Itu Pasti Diterima Nah Orang Tersebut Tidak Melakukan Mau Tidak Melakukan Mengundurkan Diri Ya Harusnya Mengundurkan Diri Di Sekolah Pilihan Keduanya Tadi Yang Diterima Nah Baru Didaftar Di Tahap Kedua Ini Mau Langsung Daftar Tahap Kedua Sedangkan Kalau Sudah Dinyatakan Diterima Ya Dan Tidak Mengundurkan Diri Itu Nanti Nilai Apa Nomor Pesertanya Sudah Terkunci Makanya Harus Harus Kalau Mau Diambil Harus Daftar Kalau Mau Tidak Diambil Juga Menyatakan Pengunduran Diri Supaya Nanti Bisa Daftar Di Tahap Kemarin Ada Kasus Seperti Itu Sayang Sekali Ya Jadi Sayang Sekali Ya Karena Tahap Keduanya Tidak Mengundurkan Diri Terus Mau Daftar Di Tahap Pertama Diri Terus Mau Tahap Daftar Di Tahap Pertama Ya Tidak Bisa Karena Sistemnya Sudah Mendata Bahwa Anak Tersebut Sudah Terdaftar Di Sekolah Diterima Di Yang Kedua Kati Seperti Itu Mungkin Itu Salah Yang Terjadi Oleh Orang Doang Yang Bisa Terjadi Juga Di Tahun Sekarang Seperti Itu Kemarin Ada Yang Nanya Kalau Anak Dulusan Pondok Itu Yang Mendaftar Pihak Pondok Atau Bisa Langsung Sendiri Pak Nah Untuk Pihak Pondok Misalnya Daftar Itu Kan Atus Ada Akun 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 Pendaftaran Dan Itu Kan Bisa Dapat Di Operator Sekolah Asal SMP Seperti Itu Nah Ada Pun Yang Dari Pondok Aslinya Setiap Pondok Juga Bisa Memiliki Akun Sepanjang Itu Masih Di Provinsi Jawa Barat Ya Kecuali Kalau Di Luar Provinsi Itu Mendaftar Menggunakan Akun Khususus Yang Didaftarkan Lebih Dulu Dulu Daftar Akun Dulu Bagi Daftar Kedududnya Seperti Itu Nah Hasilnya Dari Pondok Juga Bisa Cuma Karena Misalnya Gini Kalau Sekolah Sekolah Sekitar Mungkin Masih Fasilitasi Sekolah Yang Yang Pondok Di Jauh Ya Pondok Dari Kuningan Nah Biasanya Itu Hanya Usur Mendaftar Sendiri Nah Kami Siap Melayani Siswa Siswi Yang Yang Tidak Difasilitasi Oleh Sekolah Asalnya Nah Terjawab Sudahkan Pertanyaan-pertanyaan Dari Adik-adik Sekalian Sebelum Apakah Bapak Punya Pesan Kepada Adik-adik Sekalian Oh Ya Halo Generasi Mas Salon Menerus Bangsa Mari Berkabung Bersama Kami Di SMA Kesel Bapakan Yang Dimana Sebagai Sekolah Unggulan Di Kabupaten Cerbon Timur Ini Yang Mempunyai Banyak Prestasi Yang Punyai Daya Saikunggul Yang Terbukti Dengan Diterimanya Ya Banyak Siswa-siswa Siswi kami Di Perkuruan Tinggi Melalui Jalur-jalur Yang Baik itu Jalur Tatpa Tes Ya Maupun Jalur Tes Yang Berikutnya Adalah Selah Kami Adalah Sekolah Yang Selalu Berusaha Meningkatkan Kemampuan Baik itu Dalam Prestasi Akademik Maupun Yang Non Akademik Alhamdulillah Kita Tahun kemarin Sebagai Juara Umum Ya OSN Di Tingkat Kabupaten Dengan Menghantarkan Sisi kami Sejumlah Empat Siswa Melaju Tingkat Provinsi Nah Sedangkan Di Kejuaraan Non Akademik Kami Sudah Mempunyai Banyak Prestasi Yang Nanti Juga Bisa Kalian Lihat Di Dalam Piala Lobby Yang Kalian Nanti Bisa Lihat Seperti Itu Di Samping Kami Selalu Mengembangkan Keterampilan Life Skill Dalam Extracurricular Samping 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 Memiliki Karakter Karakter Yang Terbaik Yang Bisa Dijadikan Bukal Selepas Dari Dunia Persekolahan Yang Bisa Supaya Bisa Bermanfaat Setelah Berkecimpung Nanti Di Masyarakat Marilah Ya Dibergabung Dengan Kami Di Sekolah Terbaik Di Kabupaten Telefon Timur Khususnya Supaya Bisa Meningkatkan Diri Melatih Diri Supaya Bisa Memberikan Pengalaman Ya Pengalaman Terbaik Bagi Sisi Supaya Bisa Mempunyai Bekal Untuk Kemudian Hari Terus Pesan Pesan Dari Bapak Terima Kasih Nah Itulah Mengapa Sekolah SMA Negeri Satu Bapakan Ini Unggul Seperti Jagon Ya Apa SMA Negeri Satu Bapakan Luar Biasa Oke Itu saja Sekian dari kami Kurang lebihnya Mohon maaf Saya Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Reset Terima Bapak SMA